Menggelar sebuah pertemuan akbar internasional, yakni World Cultural Forum atau WCF di Bali pada tanggal 24 hingga 27 November nanti. Nah WCF ini merupakan sebuah forum kebudayaan internasional yang akan menghadirkan para petinggi dunia serta pemerhati kebudayaan dari berbagai negara. Bersama saya telah hadir dua orang anggota steering committee dari World Cultural Forum. Ada Profesor Hedy Sri Ahimsa Putra, pakar antropologi. Pak Hedy, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga seorang budayawan, Bapak Selamat Raharjo. Pak Selamat, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Oke, langsung saja ini. Prof, saya ingin tanya, sebenarnya latar belakang atau alasan dari Indonesia menyelenggarakan World Cultural Forum ini apa ya, Pak? Ya, kalau kita melihat sebetulnya ini ada prakarta dari Bapak Presiden dan kemudian ada kemauan dari Bu Aminbud, segala macam, dari keberdian kebudayaan. Tapi kemudian kalau kita melihat konteksnya yang lebih luas, kalau kita melihat perkeluan secara internasional, kita melihat bahwa negara-negara lain sudah sangat leading, memimpin dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, gitu. Nah, tentunya Indonesia juga ingin leading dalam hal-hal tertentu. Nah, kalau kita bersaing dengan teknologi dan pengetahuan, kita akan lama sekali mengejarnya. Tapi modal kita ada sesuatu yang sudah sangat jelas dan diakui saya kira oleh banyak pihak dunia juga, yaitu kebudayaan. Nah, mengapa kita tidak dengan kebudayaan kita untuk membuat kontribusi yang besar pada kehidupan dunia, kepada kesejahteraan umat manusia. Nah, kemudian dengan cara itu kita akan bisa leading dalam bidang kebudayaan. Itu yang pertama, kalau kita melihat konteks globalnya. Internalnya kita melihat bahwa kita sangat bayar kebudayaan, tapi bagaimana kemudian optimalisasi mengelola kebudayaan ini yang perlu kita renungkan lagi, lihat kembali. Dan kita punya kekayaan yang luar biasa, tapi belum rasanya optimal, betul-betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan untuk pembangunan masyarakat. Jadi, maka konteks internal dan eksternal inilah yang kemudian mendorong diperlukan diadakan metak suporum, supaya kita bisa bertemu dengan pihak-pihak yang lain, tentu saja yang juga punya pengalaman dalam bidang pengelolaan kebudayaan, sehingga kita bisa belajar bersama, sharing pengetahuan, dan kemudian mungkin membuat agenda kebudayaan ke depan yang lebih baik untuk kehidupan kita semuanya. Seperti itu. Oke, kalau dari Pak Selamat, kiranya seberapa signifikan acara ini memang harus diselenggarakan? Terutama bagi Indonesia. Saya kira, kalau kita ingin memperkenalkan diri kita, kalau saya sedang tidur dan dibangunkan oleh secara mendadak, apa sih kelebihan Indonesia? Spontan saya menjawab kebudayaan. Saya tidak bicara tentang industri, saya tidak bicara tentang apa-apa. Sehingga dengan demikian, pengertian kebudayaan ini tiba-tiba kita harus bekerja keras betul. Kalau kita menginginkan untuk hal seperti itu, bahwa kebudayaan bukan sekedar seni budaya, tetapi penghargaan kita atas semua budaya manusia Indonesia, dari mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial, segala macam, sehingga hebatnya di Indonesia itu bisa dikemas dengan etis, logis, dan estetis dalam bentuk seni budaya. Film adalah bagian dari satu seni budaya itu. Dan film dianggap memiliki satu daya pengaruh yang kuat, sebuah media yang punya daya pengaruh yang kuat, maka diperlukan mutlak urus. Di dalam WCF ini ada festival film yang berbasis budaya dari negara-negara peserta. Festival filmnya itu akan diselenggarakan di Indonesia, tapi yang akan ditayangkan itu film-film dari Indonesia atau dari negara lain juga? Sebagian dari negara peserta. Dari negara peserta dan nanti saya minta atasi kebudayaan yang ada di sini, atau ada kalau tidak ada tamu langsung yang datang ke WCF untuk menjadi pembicara. Di dalam pertemuan saya itu untuk menjelaskan mengapa film mereka jadi begini. Ada perasyarat tertentu Pak sehingga film-film dari negara lain itu yang kemudian dipilih? Sebenarnya seperti yang Bapak bilang berbasis budaya, berbasis budaya. Tidak order hanya komersial semata-mata, itu juga saya telah. Oke, Prof sebenarnya selain agenda film tadi, agenda apa lagi sih yang akan ada di WCF? Sebenarnya ada pameran-pameran mukisan, ada workshop seniman, ini yang sangat penting. Supaya ada pertemuan dengan seniman-seniman dari luar, dan di sana sebenarnya kita harapkan nantinya ada karya-karya baru yang muncul dari kerjasama seperti itu. Tapi sebetulnya yang sangat penting juga, bukan hanya itu, tapi apakah kita bisa merumuskan agenda kemudian ke depan, pengembangan kebudayaan untuk kehidupan manusia? Itulah mengapa kita ingin menjadi di situ trendsetter gitu ya. Dengan mengadakan walk-out forum, saya kira kita bisa menjadi apa ya, namanya trendsetter, itu pihak yang selalu menentukan arah perkembangan dan kebijakan kebudayaan ini, terutama dalam pengelolaan kebudayaan. Dan karena kita punya kekayaan yang luar biasa dan kebudayaan, saya kira kita wajar sekali untuk punya hal seperti itu. Dan saya kira dunia juga akan mengakui bahwa kita punya posisi yang kuat sekali. Itu mengapakan kadang-kadang kita disebut super power pada bidang kebudayaan tadi. Karena memang kita sangat kaya. Kaya akan budaya ya Pak ya. Nah tema yang dipilih, saya ambil ini the power culture in development. Ya Pak ya, kenapa tema ini dipilih? Apakah memang seberapa jauh sih sebenarnya kekuatan kebudayaan kita? Ya sebenarnya kalau kita melihat pada persoalan kebudayaan dan kemudian pembangunan, pembangunan yang tidak berbasis budaya kan biasa gagal. Dan inilah pengalaman kita di beberapa kasus pada masa orang terbaru. Dan ini pelajaran yang sangat-sangat penting untuk kita semua. Bahwa kedepannya seandainya kita ingin betul-betul berhasil, maka pembangunan kebudayaan inilah, pembangunan yang berbasis kebudayaan inilah yang kemudian tidak perlu kita panggung. Karena kebudayaan ini akan langgang. Dia bersama dengan manusia. Jadi kalau dia berbasis pada kebudayaan, maka pembangunan itu akan langgang. Akan sustainable gitu ya, berkelanjutan. Dan ini yang kadang-kadang kurang terpikirkan Pak. Dan disitulah kemudian peran kita untuk menyadarkan pada berbagai macam pihak pentingnya peran kebudayaan dalam pembangunan penyejahteraan kehidupan manusia. Bukan hanya soal ekonomi dan politik saja. Tapi kalau jasurnya punya sumbangan yang sangat-sangat penting. Tetapi kadang-kadang kurang disadari dan kurang dieksplisitkan Pak. Nah lewat forum inilah sebenarnya kita ingin membuatnya lebih eksplisit. Lebih eksplisit. Lebih eksplisit. Dan yang pertama membuka ke dunia luar ya Pak. Persis. Oke, tapi saya ingin tanyakan Pak selamat. Untuk di dalam negerinya sendiri, intern kita sendiri Pak. Sebenarnya sudah seberapa sadar sih masyarakat akan pentingnya kebudayaan? Kita tidak bisa menjawab ini hanya membicarakan akibat ya. Kalau akibat itu semua orang sudah tahu lah sekarang. Tapi lebih ingin memberikan sebab. Nah sebab inilah yang sedang kita cari. Ternyata tadi sudah disampaikan oleh Pak Profesor tadi dengan baik bahwa ya segala sesuatu itu misalnya mengartikan kebudayaan itu tidak akan mungkin kita bisa mengembangkan kebudayaan yang kita miliki ketika kita telah menjadi orang lain. Telah diganti pola pikir kita segala macam oleh orang lain. Jadi hal bagaimana? Nah untuk itu kita sadar ya bahwa sesungguhnya kebudayaan adalah sumber dari semua pola hidup atau pola pikir dan sebagainya dari kebijakan-kebijakan itu. Nah kesadaran ini menurut saya kalau mengambil Indonesia sebagai bahan, sebagai nanti bisa dijadikan sentrum dari kemungkinan itu. Indonesia banyak sekali yang namanya pengalaman-pengalaman bagaimana jatuh bangunnya sebuah bangsa dari berkuasa, tidak berkuasa, dikuasai, menguasai. Nah itu kan menarik gitu ya. Sejarah itu bisa juga digunakan untuk menjadi kemungkinan sentrum of culture dari ini. Oke baik Bapak-Bapak kita harus break dulu sejenak kami akan kembali selama pariwara yang berikut ini. Tetap bersama kami di Metro TV. Terima kasih.